iya kalau nindi yang gue tahu itu nindi yang narkoba narkobanya pake dua inek sama sabuk-sabuk makanya bareng temen-temen bebencongannya sama stylistnya sama yang suka menjamin dia baju di brand-brand terkemuka dia makanya sama suaminya sama temen-temennya dan makanya depan pembantunya kalau berantung juga depan pembantu yang gue tahu ini tuh yang ternyata nindi yang enam harusnya dia malah ketangkep berdua tapi yang ketangkep cuma satu karena yang satu lagi kasihan kalau mau ngaduk kalau mau bilang ke polisi kalau dia juga pakai narkoba emang mulut gue lemes itulah makanya kenapa ada gue karena mulut gue lemes makanya jangan sengkel-sengkel gue kalau nggak mau mulut gue lemes Hai paham hampir gue semua tahu rahasia-rahasia dari para artis dari yang seputar kurang terkenal setengah terkenal sampai terkenal gue tahu semua apa lu mau gue lemes ke mau gue apa-apa tersebut emang ada pasal mulut lemes nggak ada Oh kalau nindi yang pakai narkoba ini bukan lagi ngenggol-nggol duluan tapi ngirimin gua bunga papan sama buntutin manager gua paham ya netizen ya Jadi kalau gua itu tidak akan memulai duluan kalau tidak dimulai rumah siapa juga gua lawan kalau gua nggak salah takut sama ya takut sama dia kan nggak ada yang gua takutin di dunia ini selain Tuhan gue dan anak-anak gue paham utalim banget makan takutnya mah legga deh makasak makasak Indra, kenapa di penjara? Coming soon. Kemudian netizen, gak bisa menggurui gue, kalian gurui aja diri kalian masing-masing, hari ini makan apa, besok makan apa, kerja apa nganggur, anak udah diurus belum, anak lo dikasih makan belum, anak fisunya apa, mau beliin mainan anak gimana, cara bahagia anak gimana, cara bahagia pasangan gimana, gak usah komentarin gue, gue gak butuh, gue kerja juga bukan dari kalian duitnya, kerja sendiri netizen, mau ngomong apa gue gak peduli dah, bener, gue baca sih gue baca, tapi gue gak peduli, dan tidak membuat gue miskin, dan tidak membuat kulit gue berdarah-darah. Paham? Jadi kalau gue mau Nyanyir ke, gue mau apa ke, that's my business, not your business. Paham? Lori di atas tidur siang. Kalo ketemu nindi, mau diapain? Mau gue gampar. Habis itu gue videoin. Terus gue sebar videonya. Ya, biar bisa dikonsumsi sama netizen. Ya, biar bisa dikonsumsi sama, biar bisa dikonsumsi sama, biar bisa dikonsumsi sama. Terus gue sebaris. Nah, ini link saya sebaris. Ini ada apa namanya? kalau orang kaya diakuin saudara masa sih ya kapan gua orang kaya gua aku akuin saudara yang mana ya kalau orang kalau keluarga gua nggak berada keluarga gua nggak ada yang gila-gila masuk TV say mereka semua lebih mentingin pendidikan gua aja nih bebelok jadi artis rusak udah S2 Nindim berasa jadi korban yang korban atas kebusukan dirinya sendiri sampein sampein ke dia ya selamat menikmati enggak taulah nindi yang mana pokoknya nindi ajalah enggak taulah nindi yang mana kalian terka-terka kalian kan pinter join dong hai kapit yuk aku aku join tunggu sebentar ya kami trim gimana lupa caranya Oke loh itu ramenya gimana Alhamdulillah loli masuk 16 besar Oh ya Allah pemandangannya kok hilang nih Aji apa kok hilang hilang apanya kalau hilang ada ini mukaku mana dia aku pasti hilang tiba-tiba akhir-akhir Nah makasih aku mau memperkenalkan designer sombong Oh iya Hai makan ayam sebentar lagi aku jalan ke sana ya kak ya jadi lagi pada nanya Kak itu gimana nindi katanya nindi mana nindikan banyak yang aku kenal nindinya itu dia tukang pakai narkoba yang aku kenal itu aku nggak tahu lagi nindi yang mana bener gak sih Kak coya satu kata dari kami coya aja kayak Joy itu iya makanya abis pada nanya banyak banget abis pada nanya Kak itu gimana kasusnya nindi nindi mana kan aku kasih tahu dong yang aku kenal tapi kalau aku taunya bukan aku kenal ya tapi aku denger dan aku denger dari orang-orang yang A1 yang nindi yang nindi yang aku tahu itu nindi yang sama suaminya sama-sama pakai narkoba masak masak peres-peres nggak tahu deh hahaha peres-peres syok deh kata masih masanya udah lah kesinilah nih ada madu mongso ada kopi ada cemilan-cemilan enak aku tuh karena ini aku baru uang 2 jam 2 kan coba aku tepon dulu dia udah dimana oh oke ada siapa aja disitu Kak ada aku sama Joy aja sama Indra hmm ular kepala 2 ih kalau ular kepala 2 takut pasti ular itu dikutuk deh kalau sampai palanya 2 kak cacat dong tau lemana oke hahaha terus-terus Kak aku lagi bacain komen-komen netizen nih jarang-jarang aku mau baca karena aku lagi nungguin piki sampai di kantor tak juga ada yang bilang lagi kakak katanya jadi tersangka di Polres Jakarta Selatan makanya aku bilang kalau jadi tersangka buktiin dong kertas tersangkanya atau at least sebutkan nama Nikita Mirzani sebagai tersangka gitu uuuh izin iya loh gila-gila tersangka lah kalau Indra Tarigan jelas sudah tersangka boleh ditanyakan ke Polda Metro Jaya di bagian krim-krim sos apa krim kamu ya kalau lupa aku ibu ibu jangan emosian sepertikan Niki emosi aku tuh udah habis udah diwakilin aja meniki cukup kalau aku sama Niki emosi dua-duanya wow hahaha wow deh pokoknya jangan bener ya lagian netizen udahlah jadi penonton yang baik aja nggak usah ngikutin bilang kakak hati-hati loh itu yang bekas kerjanya kerja sama kakak nanti gini nggak ada kita Fitri kok munafik mau baru tahu ya aku munafik hahaha 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 aduh ngasih ya kita dulu senang antara nafik tapi sama kakak doang kalau sama yang tahu yang tahu sama aku aku nggak munafik tapi kalau ke aku inak 05 nih munafik emang aku nggak tahu kamu siapa nggak papa ya bagian rata-rata kita manusia di dunia ini itu adalah golongan-golongan munafik rata-rata semua rata-rata munafik termasuk netizen semua pada munafik nanti belain inilah nanti artis yang satu ribut belain lagi lah kalian juga termasuk golongan munafik oh my god oh my god hahaha pihnya mana hahaha tuh tuh tarik di mana aja mana juga munafik tuh tarik margarini juga munafik apa tanya dia bener kadang-kadang ke kak Fitri kadang-kadang ke aku munafik bakar itu munafik ya itu tapi munafiknya munafik semua ada ya munafik faedah hahaha iya munafik faedah ada semua ada netizen nggak usah lah bilang orang munafik berkaca dulu bercemin sama diri sendiri apakah kalian hidupnya sudah bersyukur apakah hari ini kalian bisa makan endul apakah bisa ngopi kebahagia aku walaupun kopinya kopi tubruk tuh iya nggak usah ikut-ikutan jadi penonton yang baik aja kalau ada perperangan kalian jadi penonton nggak usah ikut-ikutan nimbrung orang nggak tahu ceritanya kayak gimana kalian tuh cuman taunya di sosial media kalian kalau tahu artis kalian taunya cuman di TV kalian kan nggak tahu aslinya gimana sifatnya bagaimana dia berperlaku kepada sesama kalian boleh ngefans sama semua artis kalian gue juga tidak membenarkan diri gue gue juga nggak minta kalian untuk ngefans sama gue karena gue juga mungkin ada hilapnya tapi kalian jangan percaya sama apa yang kalian lihat di TV kalau ada artis kemenyek-kemenyek menjual kesengsaraan bilang katanya dia korban segala macem itil kuda itu bahang si pokok aku aku udah makan atau kalian tahu ya yang korban itu adalah gue gue tau kalian kalian tahu yang korban itu adalah gue gue korban apa sih lu perasaan gue lu happy-happy aja orang tuh kalau korban 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 atas kelakuan si perempuan itu aku baru tahu loh ada korban se sebahagia ini mukanya merasa kalau korban itu nguyung sakit ini aku aja udah meriam tuh lihat ini korban apa coba tolong dijelaskan kata-kata korban itu berat loh dirugikan secara materi secara apa dulu dirugikannya oh di korban sebagai korban sebagai diganggu kenyamanannya sudah memasuki ranah rumah bener gak sih kalau itu kak siram aja pakai mobil safety tank udah aku bilangin ya aku kayak gini deh pengen sewa mobil kai deh kak mau aku siramin mobilnya eh bukan tapi kan itu bukan rumahnya itu rumah orang rumah emaknya aja kali yang dua jadi gini ini mumpung disaksikan oleh 9.120 penonton kalau aku melihatnya dari sisi kacamata aku ya kalau Niki kan melihatnya dari sisi katanya korban kalau aku melihatnya dari sisi kacamata aku sebetulnya yang korban itu yang ngisengin karena capai yang berhasil membuat dia menderita mengerita kan sayang bayar orang untuk ngikutin kirim-kirim bunga mendingan buat treatment di beauty house tuh puku aku satu merah satu putih Dia treatment juga kak dia juga treatment tapi treatment gratis di tempat pacarnya itu si babi air Kan ada tuh di daerah SCBD kalau nggak salah Tapi aku kayaknya bener Aku pengen Aku pengen cewa truk sepiteng Yang tertai itu Buat nyiramin rumah Kontrakan yang dibikinin Sama Adalah Rumah emaknya aja Biar emaknya ngingetin anaknya Supaya jangan jahil gitu Terlalu jauh ini perusahaannya Terlalu jauh Terlalu jauh Cuman aku boleh dong Sebagai netizen plus 62 juga nih Anggapnya aku netizen ya Kalau misalnya Niki merasa jadi korban Aku sebagai netizen melihatnya Niki bukan korban Masih happy, masih ketawa-ketawa Masih nggak terusik Justru aku melihatnya Yang korban itu adalah Berusaha membuat Niki tidak nyaman Tidak ngaruh kan Tidak ngaruh kan Tidak ngaruh kan Tidak ngaruh kan Kalau misalnya kalian diganggu Ingat ya Menurut aku Yang capek yang ngeganggu Yang capek yang menghujat Yang capek yang mengganggu Mendingan kamu Kita ini fokus aja sama kerja Ini mumpung ada Kak Fitri ya Mumpung ada Kak Fitri nih ya Apalagi Kami netizen kata bilang Nikita itu cuman takutnya Katanya sama DP Depersik Coba kakak jelaskan Oh Yang takut Kalau aku Memang pada saat Awal-awal aku Nggak mengikuti Sebetulnya ceritanya apa Cuman aku merasa DP itu temen aku juga Niki temen aku juga Jadi selayaknya Sesama orang yang dekat Itu nggak boleh ada yang Memecah belah Apapun bisa dibicarakan Aku nggak mau Ada persteruan Di antara orang-orang Yang aku kenal Gitu Jadi begitu Jelas ya Niki itu bukan takut Tapi Niki lebih Apa ya Lebih tabayun lah Gitu Mana sih yang penting Mana yang Menghargai Menghargai kata Nggak orang DP Cuman WhatsApp Pakat sekali doang Nggak bisa dibilang temen juga Tapi lebih menghargai Menghargai Ya itu deh Pokoknya namanya Pokoknya untuk orang-orang Yang kita udah kenal Kalau udah di crosscheck Apa masalahnya Ya udah Udah ada komunikasi Antara Niki Dengan DP Bisa diselesaikan Apa salah pahamnya Ya udah Lebih Ada urusan Ini pasti banyak aku yang tertia Yang takut Masih berjaya Niki yang ditakutin Aku aja nggak berjaya Niki itu takutnya Kalau nggak ada yang mencintai Kalau nggak ada punya pak Nggak punya pacar Tuh dia baru takut Ini pasti banyak akun Banyak akun-akun Pek nih Yang ngomongnya pada bilang Katanya banyak bacot Lu tubang Emang Pak Fitri tubang Tapi dia tubang yang sukses Tubang yang happy Dia tubang yang cantik Dia tubang yang berdiri Di kakinya sendiri Coba Kalau netizen Bisa nggak jadi tubang yang begitu Tubang yang masih bisa Apa tuh Bisa kemana-mana Tubang yang masih mempunyai Tulang yang kuat Kita bisa diliponan Yaudah pak Aku mau jalan sekarang ya Itu anak udah mau keluar dari Tok Kayak netizen Oke ya Jadi gitu ya Clear ya Nggak ada pertanyaan Bye 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 selamat menikmati